Halo, hari ini saya akan menjelaskan cara float milk menggunakan steam wand. Siapkan mesin kopi dengan steam wand, milk jug ukuran 250 ml sampai 350 ml, dan omela foaming milk yang sudah dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Dengan omela foaming milk, hasil foamnya pas, rasanya pas, warnanya pas. Selain itu, omela foaming milk memiliki masa simpan lebih lama hingga 9 bulan, hemat logistik dan hemat listrik, serta harga lebih terjangkau. Susu yang kita gunakan bisa 150 ml dengan perbandingan espresso sekitar 30 ml. Pertama, ketika kita menggunakan mesin, kita perlu backflash steam wand. Masukkan steam wand ke dalam milk jug hingga steam tip tenggelam di permukaan susu. Ketika steam wand sudah dinyalakan, pelan-pelan lakukan stretching untuk pembentukan foam, sambil melakukan proses rolling. Usahakan milk jug dalam kondisi stabil, tidak miring ke depan, belakang, ataupun kiri-kanan. Safe frothing dengan cara stretching dan rolling ini dilakukan hingga mencapai suhu 50 sampai 60 derajat Celcius, dengan durasi sesuai kebutuhan masing-masing, hingga mendapatkan hasil foaming yang pas, yaitu shiny, creamy, dan tebal. Ketika sudah mencapai ketebalan yang pas, kita bisa matikan mesin dan bersihkan steam wand. Untuk mempercantik minuman, lakukan step latte art selama masa penuangan susu ke dalam gelas. Dengan Omela Foaming Milk, hasil foamnya pas, stabil, berkilau, tebal, lembut. Rasanya pas, medium sweet, medium creamy. Warnanya pas, tidak terlalu putih, tidak terlalu gelap. Ayo, coba pakai Omela Foaming Milk sekarang! Dapatkan sampel gratis Omela Foaming di omela.com.